Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, welcome to Fathia Bias channel Dan kali ini aku mau bikin kayak full face first impression Barang-barangnya lokal, lokal Plus ada satunya bukan lokal Tapi ini aku pengen banget cobain brushnya Miniso yang terbaru Ini udah kayak udah lama banget, waktu itu salah satu followers aku di IG Dia ngirimin aku ini, satu ini, katanya yang suruh aku nyobain, makasih banget Dan ya langsung aja, sebelumnya jangan lupa like, jangan lupa subscribe Dan jangan lupa juga klik notification bell-nya Jadi kalo misalnya aku ada video baru, kalian bisa langsung tau Oke langsung aja, without further ado, let's go in, let's jump right in Seperti biasa aku mau kasih tau kalo this is another sponsored video I bought this with my own money, beli sendiri Waktu kemarin lagi ada buzzer, lagi ada diskon, segala macemnya Jadi ya sudah, mari kita mulai Oke yang pertama itu adalah pake primer Aku udah lama banget gak nyobain ini lagi Semenjak terakhir kayak bikin, nyobain first impression ini kan Ini Pixi Make It Glow Beauty Skin Primer Aku agak-agak lupa gimana reviewnya yang out itu Dia ada SPF-nya, 35, ada PA++ Kalo gak salah sih dia kayak emang agak bikin glowing gak sih? Coba liat nih Oh iya 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 Kayak moisturizer biasa sih sebenernya Ya ini bener-bener kayak moisturizer aja wanginya Wanginya enak sih, kayak wangi apa ya? Enak-enak wanginya Oke sama satu lagi, aku mau pake ini Make Over Power Stay Color Correcting Primer Yang warnanya lilac Karena kayaknya agak-agak kusem di muka aku Dan kemarin aku sempet kayak ekstraksi sendiri Jadi masih ada merah-merahnya Seperti yang kalian tau kalau warna lalek itu untuk mengkoreksi warna-warna yang ke coklatan tua Maksudnya kayak ke kuseman gitu deh Oke sekarang kita mau coba foundationnya Sebenernya sih aku gak ada foundation baru ya Aku mau nyoba sebenernya ini Tinted Moisturizer Yang waktu itu aku sempet bikin di IG Story dan aku suka banget Aku pengen nyoba lagi di video Yaitu adalah ini Sari Ayu Marta Tilaar Tinted Moisturizer SPF 20 Moist and Natural Look Segini tuh 30 gram normalnya foundation atau tinted moisturizer gitu Ini aku yang warna 02 Aku suka banget pas nyobain ini karena aku sempet kayak agak paling biasa aja Ini ternyata coverage-nya medium dan kayak medium Ini tuh medium lumayan gitu loh Jadi ini bakal aku pake sekarang meskipun aku mau event Tapi aku kayaknya cukup deh pake ini aja Sampai kita nyobain ini brush-nya Miniso Jadi satu paket ini isinya ada 1, 2, 3, wow Ada 8 brush Terus juga ada tempatnya Main banget Oke aku mau pake ini Yang buat foundation brush gitu Flat brush lebih tepatnya Tuh liat dong Coverage-nya beneran bukan kayak tinted moisturizer ini mah Oke ini udah aku rapihin pake brush Dan emang kalo misalnya aku sih gak begitu suka pake brush ya Karena suka kayak streaky-streaky gitu Tapi liat dong coverage-nya si tinted moisturizer-nya ini Apa sih? Bener-bener kayak bisa di-film Ini tuh merek kayak It Cosmetics tau gak sih yang CC cream itu Aku suka banget Oke sekarang aku mau pake sponge buat kayak ngeratain Sekalian aku mencoba sponge merek lokal Yang banyak banget dari kalian yang rekomendasiin ini Yaitu dari Vanbo Vanbo Perfect Bounce Beauty Blender Jadi kayak gini Warnanya pink-pink gitu Persis banget sebenernya kayak beauty blender Ini udah aku rendem dan udah aku peras Jadi ini udah membesar Cuman sebenernya kalo first impression aku megang ini Kalo dibandingin sama beauty blender yang asli Ya jauh lebih keras yang ini Terus waktu itu aku udah sempet nyoba sih sebenernya Dan dia lumayan nyerep foundation Jadi Sebenernya kalo aku ngasih review dari kemarin sih Biasa aja Dan kayak terlalu nyerep produk sih Jadi kalo menurut aku ya Kalo kangen-kangen nyoba ya boleh Kalo enggak ya gapapa Untuk kayak kebounci-annya sih lumayan Maksudnya yang aku bilang tadi Kalo dibandingin sama beauty blender Dia memang lebih keras Cuman masih ada jauh yang lebih keras lagi Kayak kemarin pas aku nyobain Barang-barang dari Bangkok Yang if and buddy ya Allah Itu udah kayak batu Keras banget Nah kalo ini masih bisa lembut Dan kayak masih bisa lah Dibilang beauty blender gitu Liat dong si stinted moisturizer Sari Ayunya Enak banget ngeblendnya Bener-bener langsung nyerep gitu Yang selanjutnya adalah Pake concealer dan korektor Buat di bawah mata dan lain sebagainya Aku udah lama banget nih beli Dan baru sekarang nih aku coba Yaitu dari Mizu Hide Them Hide Them? Ini adalah contour and concealer Aku beli dua warna Ini warna Nude sama beige Oh aku kayaknya Aku kira aku beli yang ini tuh Yang oren Ternyata enggak Kalo gak salah mereka juga punya yang warna oren kan Kayak buat korektor gitu Ternyata aku tidak beli Ini dia warnanya Yang bawah ini nude Yang atas ini beige Yang beige itu memang lebih ke kuning tonenya Kalo misalnya yang nude ini lebih ke netral Aku gak tau sih aslinya dia ada berapa warna Cuman yang aku inget dia punya yang warnanya oren Kayak buat korektor gitu Nah sekarang karena aku pengen agak nutup-nutupin di bekas-bekas jerawat aku Pake korektor yang warnanya oren Aku mau pake ini aja Ini udah masuk ke monthly favorites aku Yaitu adalah Pustika Ratu Beauty Queen Color Corrector Concealer Ini warnanya peach ya Oh under eye warnanya Ini literally warnanya peach banget Ini aku mau nutupin kayak bekas-bekas jerawat yang hitam-hitam ini Sebelum nanti aku pake concealer yang beneran Oke Aku mau pake warna nude buat di bekas-bekas jerawat Terus yang beige buat di bawah mata Ini wanginya Ada wangi nyentrong ya sih Aku gak tau ini alkohol wanginya atau apa Tapi lumayan nyentrong sih wanginya Oke ini udah Dan aku ngerasa sih concealernya itu Coverage-nya Hmm Bukan yang full ya Dia medium Light to medium Dan dia ringan banget Bener Terus juga untuk coverage-nya Ya lumayan Ya medium lah yang tadi aku bilang ya Dan aku belum tau nih Dia apakah bikin creasing atau tidak Cuma di bawah mata aku emang kan separah itu garisnya Jadi ya udah mulai keliatan sih Tapi ngeblend sama apapun di bawahnya Enak Dia gak ada kayak patah-patah gitu Aku suka Oke selanjutnya Aku mau pake kayak blush on Waktu itu aku beli yaitu Emina Emina Ciclid Ini cream blush Warna yang aku beli Nudy Brown Kan mautnya tuh Mereka cuma punya dua kan Peach sama pink Terus dia kayak mengembangkan warnanya Salah satu yang penasaran banget aku pengen coba tuh Si warna Nudy Cream ini Dia warnanya kayak gini Dan tuh liat Kayak agak peach gitu ya Dan dia kayak Nanti bakal makin lama makin terang gak sih warnanya Makin keliatan gitu loh Jadi ya sudah Mari kita coba Pake jari aja kali ya Lebih bagus Setelah aku emang si Emina ini Dia bener-bener Selight itu Bener-bener cocok banget deh Kayak buat termaja gitu Sebenernya aku gak keliatan kali ya Ya sudah lah Nanti kita tambahin lagi Pake yang lain Tidak begitu keliatan Sebenernya sih aku yakin banget sih Kalo Emina Ciclid ini Harusnya dipakenya Kalo lagi gak full makeup gitu loh Kalo kayak light banget Makeupnya pasti cocok banget Cuman ya tidak apa-apa Aku memang belum pernah coba juga Jadi ya sudah sekalian Hmm Oke mungkin karena dia teksturnya cair banget Ketika aku ngegeser gini Yang ada di bawahku juga ikut kegeser Mungkin itu yang tadi aku bilang Sebenernya dia bukan yang Kalo kita pake full makeup gitu loh Karena bener-bener Tuh Kegeser gitu Dan again warnanya Light banget It's okay Nanti kita coba pake yang lainnya Selanjutnya kita mau baking Nah maaf banget Aku gak punya loose powder merek lokal Yang baru pengen aku Apa yang belum aku coba Jadi aku mau pake merek Bangkok aja Itu ini Sivana Colors Matte Finish and Enhanced Radiance Loose Powder 4 in 1 Harmony Aku suka banget Dari awal aku nyobain ini Kalo kalian pengen liat reviewnya Nanti aku kasih di description box ya Kalo aku nyobain produk-produk Bangkok Jadi ada 4 warna gitu Nah terus aku juga lagi kayak ngelakuin trik Karena aku kulitnya kombinasi banget Dan ada garis-garis yang keliatan banget Kayak di Jidat sini Sama di Smile Line Jadi aku bener-bener ngebaking daerah itu Dan hidung terutama karena berminyak Bener-bener sebanyak itu aku kasih powder Nih disini Disini Di hidung Gunanya untuk Dia kayak bener-bener ngangkat minyak Segala macem minyak yang ada di muka aku Maaf banget kalo berisik Karena ini masih siang Jadi ya semua orang lagi berkegiatan ya Oke ini sambil nunggu Dia kayak agak nge-set baking-nya Aku mau Pake alis dulu Ini Harganya 4.600 ya Ini merknya Implora Dan banyak banget orang yang nge-rekomendasi ini Aku jadi kayak penasaran Apakah dia sebagus itu Harganya 4.600 Kalo dia bagus Aku borong 100 Karena kalo 100 aja cuma berapa? Eh 100 aja cuma 460 ribu Sedangkan ada produk yang cuma satu hanya Harganya ratusan ribu kan Nih udah gitu dia ada rautannya Terus pensil Iya aku sebenernya kurang suka sih kalo yang pensil-pensil raut gitu ya Karena kan kayak lumayan boros Tapi yaudahlah 4.600 apaan sih maunya Terus ada spoolie-nya juga Nah sekarang kita coba Ini aku beli Namanya Oh Btw Namanya Implora Eyebrow Dan aku yang warna grey brown Tuh Dia lumayan Oh Nggak ding Ya dia emang waxy gitu Terus Nih liat Yang kalian liat nih Agak-agak patchy sebenernya Pas digini-giniin tuh Kayak grembel-grembelnya keluar tuh Liat bentar ya Tuh Terus aku beli dua Yang satu itu yang warnanya brown Yang brown sih harusnya lebih kayak agak kemerah gitu Tuh kan bener Masya Allah Ini alis Siapa? Ini kayak gini coba warnanya Koren banget Oke Sekarang aku mau pake Moana grey brown Oh Tapi ketika dipake di alis Dia kayak langsung rata Dan gampang sih liatnya Kan tadi disini kayak agak patchy nih Tuh kayak nggak rata gitu tuh Tapi di alis Kayak somehow bikin enak aja gitu Karena aku kan juga orangnya Mungkin karena udah punya alis Jadi tinggal kayak diisi-isi doang Yang kosong gitu kan Oh Bahkan di alis Bahkan pas dipake di alis Bener-bener langsung keluar Warnanya liatnya 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 Kayak ngewarnain tuh Warnanya aku suka sih Pas banget Nggak yang terlalu gelap Tidak terlalu terang Dan keorenan Ini warna yang grey brown ini Aku suka banget sih Terus harganya 4.600 Gimana sih maunya? Kalau ini bagus Kita coba ya Apakah dia tahan lama Apa enggak Kena air gimana Kalau ini bagus Borong 100 kayaknya dia Baiklah ini sudah selesai Sekarang aku mau Nge-post bakingan aku Dan mau nyoba lagi Udah aku lupa banget Gimana review aku Ini mau pake Pixi Make it glow silky powdery cake Jadi kan ini emang sebenernya udah matte banget Tapi Ya untuk mengembalikan Kayak lebih natural lagi Lebih kayak skin like Aku mau pake Yang agak glowy-glowy gitu Ini aku yang warna 101 light beige Oh iya pake brushnya Miniso Ini yang kayak buat powder brush gitu sih Sopar 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 pas dipegang Dia lumayan halus sih Tapi masih keliat Kerasa kayak agak plastiki Tapi Ya oke lah Lumayan Beda sama Miniso yang waktu itu Aku pernah bikin videonya Nanti aku kasih di description box Oke ini udah Kayaknya emang Ini coverage-nya Biasa aja sih Si yang Pixi ini Maksudnya Bukan yang full coverage Medium lah lumayan Karena dia tidak nutupin Hitam-hitam di muka aku Tapi dia Malah bikin agak matte sih Bukan yang Ya matte Tapi ya normal gitu sih Kayaknya Oke sekarang aku pengen pake blush on Ini blush on Merk Ines Udah lama banget Aku bikin video Ines Ini kayaknya 22 tahun yang lalu Dan ini ada Ines Color Contour Plush Blusher with Brush Warnanya 08 Gold Dip The Brick Nih Ini kacanya gede banget sih Dan Ines tuh kayak dari Jaman Bahela tuh udah Terkenal banget Ini warnanya Seperti yang kalian liat Teman aku suka anak aku Kayak peach-peach gitu Ada brushnya Tapi gak mungkin Ini brushnya kayaknya Cuma bisa masuk di upil aku ya Ini warnanya Aku lupa deh Dulu tuh aku pernah nyoba Dan aku nyobanya warna apa Aku lupa Kalo ini dia memang kayak Warna Yang aku suka sih Kalo kalian tau ya Warna-warna brick Warna-warna kayak agak terracotta Cuman kalo aku liat Ini kayak ada shimmer-shimmernya gitu Dan shimmer-shimmer emas gitu loh Nih kalo kalian liat ya Tuh Jadi bukan yang matte ya Ya sudah tidak apa-apa Nih aku mau pake ini Brush yang agak angle gini Again yang tadi aku bilang Dia sih sebenernya alus ya Cuman emang Kalo dipegang tuh Karena emang dia sintetis Dan kayak dari plastik Aku gak tau dia bahannya apa Pokoknya Kalo dipegang tuh Masih kerasa plastiki lah gitu Cuman enaknya Brush ini Gak bikin sakit di muka sih Oke ini udah Sebenernya karena Kerudungnya pink Jadi ini kayak nampol banget Warna-warna straight Kayak orange gitu Sebenernya ya gak sih Tapi yaudahlah Nanti kalo kurang Ntar kita bakal pake Emina yang blush on kesukaanku Yang biar agak-agak warnanya Gak orange-orange banget gitu Tapi sebenernya Aku dari pas awal nyobain ini Semang aku suka blush onnya juga gitu loh Dia kayak ngeblendnya juga enak Dan tidak terlalu pigmented Which is kalo buat yang masih pemula Ini bagus Oke ini udah Dan sekarang aku mau pake highlighter Ini aku ternyata gak punya highlighter lokal Tapi aku baru inget Kayaknya aku belum pernah Bikin ini di video Atau nyobain ini di video Yaitu dari Ini Mizu X Rachel Goddard Hai Kak Cie Ini aku liat deh Udah sampe Udah mendelep banget ini loh BTW Tuh keliatan gak sih Karena aku sering banget pake Dan ini warnanya Yes Ini cakep banget Aku waktu itu Langsung aku coba Dan langsung aku pake terus Gak pernah berhenti Udah gitu dia karena kecil Dan karton Tipis banget tuh Jadi selalu banget aku bawa kemana-mana Dan warnanya udah cukup Kayak mau bikin Yang kayak subtle aja Atau misalnya yang ngejegrek tuh Bisa banget Cuman nanti aja aja Karena dia undertone-nya itu memang Se Tuh Se Oreni Se Apa ya Se gold itu Jadi kalo buat kalian yang mungkin Kulitnya lebih ke pink undertone Bisa jadi kurang cocok Cuman ya dicoba aja gak apa-apa Tuh Liat dong Tapi karena aku yellow undertone Neutral undertone sebenernya Jadi masih oke banget dipake Oke Nah sekarang mau semprot-semprot dulu Seperti biasa pake Pixi Aqua Beauty Protecting Mist Ini kalo kalian gak tau ya Itu Wah parah sih Ini kalo kalian gak beli Aku marah sih Ini harganya cuma gak nyampe 30 ribu Kalo kalian gak beli Nah sekarang kita menuju ke eyeshadow Disini aku ada beberapa yang menarik banget Belum pernah aku coba Dan waktu itu gara-gara aku ke Semarang Dan aku pergi ke Apa namanya Candran No 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 Apa sih Nanti aku lupa deh Nanti aku tau namanya disini Dia tuh kayak toko makeup gitu Dan aku kalap Bagus-bagus banget tau gak sih ternyata Yang pertama aku beli ini Dari Rani namanya Ini itu eyeshadow Apa ya namanya Eyeshadow Kayak eyeshadow base sih Kayak eyeshadow cream gitu Nih liat deh Kayak gini Ada cerminnya kecil Terus supi Liat deh Gemes banget Ada brushnya kayak gini Tapi aku gak bakal pake Kecil banget Nah Aku coba ya Swatch Ini kalo pas di swatch Pas awal-awal Emang ya Allah Gak keluar sama sekali Kayak Apaan sih Terus aku nanya sama mbaknya Mbak ini kok gak kayak yang di tester Karena pas di tester tuh Bener-bener kayak Sepigmented itu Langsung keluar gitu warnanya Terus mbaknya bilang Iya mbak ini katanya Butuh proses Biar bisa sepigmented itu Gitu kan Nih yang paling bagus tuh Cuma yang ini nih Yang paling atas ini nih Bagus banget Terus Ini hijaunya Nah hijaunya kan kayak patchy gitu Nanti ntar aku ceritainnya Terus ini juga warnanya Lumayan banget tuh Yang warna oranye Dan ini murah ya Betanya Pokoknya ini yang aku beli Itu murah-murah banget Dan dia super-super Kayak eyeshadow Aduh krimnya Bener-bener se-creamnya itu Lihat tuh Tuh Dia emang Iya tuh Uh Cakep banget kan yang ini Yang paling cakep tuh ini Sama ini tuh Coklatnya juga deh kayaknya Nah kalo yang warna ini tuh Yang bener-bener cuma Apa transparan gitu Warnanya gak ada Oke Jadi yang paling bagus warnanya adalah Yang ini Terus yang ini Sama yang coklat Nah terus Kenapa akhirnya aku membeli itu Karena pas lagi aku swatch-watch Sebenernya yang aku Penasaran adalah Ini Eh aku beli 4 Ini dari Rani juga Aku bahkan gak tau kalo Rani tuh Merek lokal coba Namanya Rani Eyeshadow Powder Aku beli warna 02, 05, 06, sama 16 Kita lihat ya Dalamnya tuh seperti ini Ini aku yang 02 ya Wow Itu bener-bener loose glitter gitu loh Kalian pasti bakal suka Ini warna 02 Look at that Oh ya Allah Lihat dong Ini bahkan kayak Abis jadi highlighter juga Ini 05 Bener-bener Wah Gak ngerti Juara banget ini 05 05 1, 2 Ya Allah Lihat dong Ini tuh bener-bener mengingatkan aku Sama eyeshadow singlenya Urban Decay ya Ini yang warnanya Solstice Sampai segitunya aku jadi pengen beli Nih Lihat dong Mirip banget Kayak gerak apa ya Mono Dual chrome apa lagi nih Chrome-Chrome-Chrome nya itu Lihat tuh mirip banget Ini Urban Decay harganya ratusan ribu Ini cuma gak nyampe 50 ribu kayaknya deh Itu nomor 05 Sekarang 06 Nah ini 06 Warna Wow Wow Cakep banget Warna ini Satu, dua, tiga Lihat dong Bir Biru Sebiru itu Nah kenapa aku beli si eyeshadow primer-nya ini Si base-nya ini Karena Kalo kita pake si primer-nya dulu baru pake yang loose-loose-nya Lihat nih warnanya Tuh Jadi Terang Banget Pigmented banget Lihat Tuh Ini kan tadi kayak kurang pigmented tapi jadi Sama satu lagi warna 16 Ini dia cantik sih Dia Aduh ini warnanya perempuan banget Lihat Allah Bagus banget ini buat inner corner Dan harganya murah Merk lokal Merk lokal beb Oke sekarang aku mau pake Si eyeshadow base-nya yang warna Yang warna ini kali ya Aku gak tau deh Mau jadi bikin apa hari ini look-nya Ini emang kalo pas di swipe di mata Ini dia kayak berminyak banget Jadi kayak ini fix banget harus di set Karena kalo enggak pasti Pasti banget nih kalo buat yang kalian yang berminyak bakal creasing banget Kerasa banget soalnya Tapi so far oke loh Tuh Lihat tuh Oke Nah selanjutnya Aku mau pake warna Iya aku mau pake warna 02 Aku mau tol Rani di depan dulu Kayak sepertiga depannya Di tap-tap aja Jangan digeser Takutnya jadi fall out nanti Dan seriusan si Rani ini punya eyeshadow powdernya Banyak banget warnanya Bahkan aku tadi pengen beli banyak Cuman banyak yang stocknya udah abis Kayak laku banget gitu Lihat dong Kayak basah banget gitu loh Dan menurut aku juga jadi bener juga Dia pake si eyeshadow cream ini tuh bener-bener Berminyak banget Biar ngeset sama loose glitternya tuh bener-bener langsung kayak nempel gitu Aku gak tau deh kalian keliatan apa enggak Tapi ini cakep banget sih Tuh Oke selanjutnya mau pake warna eyeshadow yang mirip kayak Urban Decay Muka aku jadi super basah Dan sekarang karena ini glitter semua Aku tetep butuh satu warna matte Buat kayak ada transisinya dan kayak gak patah nih kayak gini Karena gak ada apa-apa ya Sudah aku pake ini aja Bukan lokal maaf gak apa-apa Pokoknya apapun yang matte Yang warnanya coklat-coklat gitu Cuma kayak bikin nge-blurin atau ngebour Antara yang eyeshadow yang glitter shimmer-shimmer Sama yang alis kita nih brow bone Sampai lupa Ini harusnya pake brushnya dari Miso lagi Ampun Miso tuh banyak banget Ternyata brushnya lupa Ini ada lima yang belum aku coba Ini ada Oh lumayan nih Jadi ada spoolie Ini spoolie lumayan Oke spoolie-nya gede gitu Terus ini ada kalo misalnya buat bikin eyebrow Atau kayak bikin eyeliner gitu Di corner-corner Terus ini buat lip liner Atau bisa pake kayak buat concealer gitu Dipas-pas gitu Sama ada dua eyeshadow brush Yang ini kayak buat pet brush nih Bisa juga buat nge-blurin juga sih Karena dia kayak fluffy gitu Sama ini juga kayak lebih ke Dance lagi sih buat nge-blend Di pinggir-pinggirnya gitu Kita mau pake yang Ini aja Mau pake warna si loose powdernya juga Ditaro di blush Ditaro di sini Digin-diginin aja Biar jadi kayak satu-satuan gitu Sama atasnya Oke inner corner-nya Aku pengen pake Tetep dari loose powder-nya tadi Eh loose powder Loose eyeshadow ini Yang tadi warna 16 Yang tadi aku bilang warnanya Terang banget Kita pake Ya Allah gusti Baru seupet kayak Langsung keliatan Oke selanjutnya Mau pake Eyeliner Disini eyeliner-nya gak ada Aku gak beli eyeliner pensil Ini ada eyeliner cair Dari QL Harganya Rp31.600 Murah banget Katanya juga bagus banget Aku naik sama mbaknya Apa sih yang bagus lagi Dari merek QL Dia bilang Eyeliner-nya bagus mbak Alright Kita coba Ini tulisannya Fashion Eyeliner Black Waterproof Oke dia felt tip Lumayan nih pas Ukurannya gak terlalu panjang Gak terlalu pendek Oh dia Kayak Apa ya Kan biasanya kalo eyeliner tuh kayak Pas dipake Dia kayak bleber gitu Ini gak Lumayan kayak pas gitu Warnanya sih memang Menurut aku gak Hitam pekat ya Kalian bisa liat gak sih Ini hitam aja gitu Tuh Bukan yang Blok banget hitam Tapi gak apa-apa Kita coba Oke ini dia felt tipnya Agak lebih Keras dibanding Eyeliner-eyeliner yang lain Yang biasanya aku coba Tapi gak yang sampe nyakitin Oke udah Dan sekarang aku mau nyobain mascara Ini juga direkomendasin Sama mbak-mbaknya Itu dari QL Atau QL ngomongnya QL Cosmetics Ini QL Eye Catching Two Steps Mascara Oke jadi ini double sides gitu Yang pertama ini Untuk yang mascaranya Terus ini kayak fibernya gitu Oke Mascaranya dia agak melengkung Gini ya Tuh Terus kalo yang buat fibernya Dia panjang aja Biasa gitu Nah Kalo aku Biasanya kalo pake yang ada fibernya Pake mascara dulu Baru pake fiber Terus pake mascara lagi Mari kita coba Oke ini sekali pake Cuma si mascaranya doang Kalo kalian liat Ini sebelum Tidak ada Bulunya keliatan Yang ini Masih tipis banget Tapi emang yang aku rasanya Dia tidak kayak Bikin gumpal sama sekali Dia kayak cuma lurus-lurus aja gitu Sekarang kita mau pake si fibernya Kalo buat aku sih Ya Kurang ya Kalo cuma pake tadi sekali doang Nah mungkin kalo pake fiber Jadi agak lebih Makin heboh Tapi ini fibernya kayak kecil-kecil banget gitu Kayak Beda sama kayak mascara yang ada fibernya gitu loh Yang waktu itu kan aku pernah coba yang merek Mistin kan yang dari Bangkok Dia fibernya banyak banget Ini tipis banget Oke ini Oke aku sudah bisa memberi keputusan Aku kurang suka Karena dia yang Kalo misalnya aku ngerasa Harusnya kan kalo fiber dia malah makin manjangin Ini Tidak memberikan hasil yang berarti sih Tuh liat deh Tuh Ini padahal udah pake mascara Pake fiber Pake mascara lagi Tapi cuma Ya udah mentok disini aja Ya mungkin aku juga kurang sabar Tapi aku pengen kayak langsung Kan aku suka Kayak pengen cepet gitu Ini kayaknya bukan Cocok buat itu Yang pengen cepet Ini kayak harus lebih sabar lagi Jadi ini agak Kurang buat aku Oke nih ya udah Dan sekarang aku mau pake Bulu mata palsu Jadi waktu itu aku dikirimin Satu kotak dari Artisan Pro Kayak Avenger ya Tara Wow Nih Artisan Fathia Bia Jadi ini tuh adalah Bulu mata palsu 3D nya mereka Yang terbaru Ini ada Touche 6139 Seperti ini Terus ini Touche 6731 Ini Touche 6776 Aku mau pake Touche 6776 Dan pake Lemnya Seperti biasa Mechon Ini cakep banget sih Tuh Kayak dia Kalo dari samping Emang 2D Ada yang naik-naik gitu loh Oke sambil nunggu Bulu matanya kering Aku mau pake dulu Lipstick Ini banyak banget yang Garekomendasiin aku Buat nyobain Mark Venus Yang soft matte lip creamnya Mereka Jadi kayak gini Bentukannya Aku beli dua Yang warna 01 sama 03 Ini warna 01 Oke kan Warnanya sih cakep banget Dan kemana aku pas coba Dia kayak gampang banget Dipakenya gitu loh Yang kayak Glidesnya enak Sama yang 03 Ini warna yang bakal Aku pake sekarang sih Karena warnanya cocok banget Sama kerundung aku Lebih kayak ke pink Lebih kayak ke pink Tapi masih Bukan yang neon gitu Pinknya masih pink peach Cantik Warna koskan aku banget Dia malah kalo menurut aku Bukan kayak Cream gitu loh Bukan yang lip cream Tapi kayak Agak musy-musy Tapi musynya juga Eh kayak lebih kecair sih Sebenernya kayak Liquid gitu Bukan kayak cream Atau kayak mousse Tapi kayak liquid lipstick aja Cuma dia pas nge-set Emang gak kering banget Oke ini kayaknya terlalu peach malah Dicampur aja Sama yang nomor 01 Oke warnanya aku suka banget Dicampur juga bagus Dan yang tadi aku bilang Dia nge-set tapi gak yang Kering gitu loh Dan bibir aku gak bergaris-garis Aku suka Oke aku pake bulu mata dulu And then I'll be back And yeah This is the final look Aku suka banget Terutama eyeshadownya Allah Akbar Suka banget Oke Sekarang aku kayaknya Bakal ngasih reviewnya langsung aja Tapi kalo misalnya kayak eyeliner Atau apapun yang kayak ketahanannya Bakal aku taruh nanti di description box Tapi aku mau ngebahas Satu persatu Sekalian aja sekarang Aku mau ngasih tau Mulai dari brushnya Ini brushnya sih Menurut aku oke Cuma kalo misalnya Aku boleh jujur Kalo dibandingin sama brush mini So yang waktu itu Aku pernah kayak review Dan aku jatuh cinta banget Menurut aku jauh lebih enak yang itu Dia kayak lebih firm Dan apa ya Lebih enak deh Lininya si brushnya itu Cuma kalo misalnya ini Kayak satu paket ini Ada delapan brush Terus pake Ada ininya juga nih ya Dapet tempatnya Menurut aku masih worth it juga gitu Udah gitu menurut aku lengkap Dari mulai foundation brush Powder brush Contour and blush Terus bisa ada Dua eyeshadow Terus kayak ada Makanya ini menurut aku Satu kit yang lengkap Terus selanjutnya buat primer Aku kan nyobain si ini ya Aku So far sih masih suka ya Dia karena Aku ngerasanya kayak moisturizer biasa Ngelembapin enak Nah Yang menjadi juara aku Itu adalah si ini Ini aku cuma pake Tinted moisturizer Bukan foundation Tapi bisa nutupinnya Menurut aku mediumnya Bisa kayak gini Meskipun nanti ditutupin lagi Sama concealer Bedak dan lain sebagainya Tapi Ini ringan banget Aku suka banget Sama yang ini Suka banget Harganya juga Murah aku yakin Sari Ayu Marta Tilaar Warnanya sih emang setelah Aku cuma ada tiga ya Tapi Kayaknya emang dia udah disesuaikan Sama kulit-kulit Indonesia Jadi masih bisa banget diatur lah Terus selanjutnya Tadi ke concealer Concealer yang aku coba Adalah dari Mizu tadi Ini kan Hide them ini Menurut aku Yang tadi aku udah ngomong Di depan Kalau ini tuh Coverage-nya tuh Light to medium Bukan yang full ya Tapi lumayan enak Kayak buat sehari-hari Aku yakin kalian pasti suka Karena dia Kayak ringan banget gitu Di blend-nya juga enak Nah Tapi emang ini Kalau menurut aku Buat di bawah mata Harus cepet-cepet diset Buat yang kalian kulitnya berminyak Karena dia agak sedikit Kayak Lari gitu loh Kayak Ya agak-agak Apa ya Agak buat garis-garis di bawah mata Tapi selebihnya Buat di tempat lain Dia enak banget Terus selanjutnya Itu adalah cream blush Dari Emina Ini Emina Ciclid Yang warnanya nudie brown Seperti lagi yang tadi aku bilang Ini sih sebenarnya Bakal lebih cocok Buat kalian yang Emang remaja Emang Emina Cocok banget buat anak remaja Jadi kalau buat kalian Pake full makeup Ini Aku kurang rekomen Karena tidak keluar warnanya Tapi kalau buat kalian yang sehari-hari Kayak gak pengen pake foundation Cuma pengen kayak bikin mat mukanya merona Ini bisa banget dicoba Dan Emina Ciclid yang lain-lain Yang sebelum-sebelumnya Yang peach Yang pink Yang sebelum-sebelumnya Aku suka Jadi ini sih masih Aku pertahankan Masih bisa aku bilang bagus Terus yang selanjutnya adalah ini Pixy-nya Yang Make It Glow Silky Powdery Cake Sebenarnya sih Dia tetap memberikan hasil yang matte Cuman bukan yang matte flat gitu Dan Entah kenapa Ketika pake brush Dia tuh kayak berhamburan Tapi gak masalah juga sih Aku bakal coba-coba lagi Tapi ya Ini menurut aku masih kayak Biasa aja Bukan kayak blow my mind Banget gitu Selanjutnya Tadi Abis itu apa sih Blush on Oh blush onnya Inez Aku lumayan suka Karena dia itu warnanya Meskipun kayak orange brick gitu Tapi tidak yang Terlalu mencolok Dan tidak terlalu pigmented Jadi Masih bisa di build Pelan-pelan gitu Kayak sekarang aku pake Tadinya aku sempet ragu kan Perlu udah ngaku pink Tapi pipinya peach Tapi ternyata setelah diliat-liat Masih bisa banget dipake Terus kalo buat highlighter Canggu udah pasti bagus banget ya Liat tuh Top Terus untuk eyebrow-nya Aku Personally Setelah aku mencoba Aku suka sih Harganya Rp4.600 lagi kan Aku suka Meskipun tadi pas aku pake disini Dia agak patchy Tapi somehow Di alis aku Enak banget Kayak creamy Tapi bukan yang sampe Bleh gitu Tapi bukan yang keras gitu Enak banget Di blendnya juga enak Pake spoolie-nya Spoolie-nya juga gak sakit Dia udah ada rautannya juga Harganya Rp4.600 Beli 10 aja baru Rp46.000 Ya gak? Jadi paling worth it juga Si Implora tadi Tapi bakal aku coba-coba lagi Karena aku gak tau Dia ketahanannya kayak gimana Pokoknya nanti kalo ketahanannya gimana Aku tulis di description box Terus lanjutnya Eyeshadownya Oke Ini eyeshadownya adalah Salah satu eyeshadow Underrated Yang akan aku sebutin nanti ya Aku gak tau dia bakal aku bikin videonya Apa gimana Aku suka Parah banget Ini sama Rani Eyeshadow Powder Dan aku yakin kalian akan terkejut Ketika ngeliat warna-warna yang segitu banyaknya Dan bagus-bagus banget Kalo yang itu kalian wajib banget punya Nah kalo yang ini Si Rani Eyeshadow Cream Series-nya ini Ini menurut aku Gak yang terlalu worth it banget sih Karena Sebenernya pake eyeshadow cream apapun Juga masih oke gitu Atau misalnya kalian punya Eyeshadow cream yang lain Atau misalnya punya Pake concealer doang Kayaknya juga cukup keluar Meskipun tidak akan Mencolok banget warnanya Tapi ini Menurut aku Dibandingin sama eyeshadow glitternya tadi Si eyeshadow powder Kalian lebih harus beli Eyeshadow powdernya Dibandingin ini Parah itu To die for Oke terus selanjutnya Eyeliner sama mascaranya Sama-sama dari QL Aku belum bisa bilang Gimana bagus apa enggak Karena kan itu Kayak lebih ke ketahanannya ya Meskipun yang aku rasa Aku kurang begitu suka Si eyelinernya Karena warnanya tidak Hitam pekat Karena aku suka banget Pake eyeshadow yang nyolok Kalau misalnya eyeliner yang Gak hitam pekat Jadi kayak Kebanting gitu Kayak gak ada efek Kayak bikin mata kebuka gitu Nah itu sih menurut aku Tapi kalau nanti ketahanannya Bakal aku tulis di description box Selanjutnya adalah Bulu mata palsunya Ini aku Ya udah Emang udah suka Sama artisan Dari kapan tau Ini yang tadi 6776 Aku suka Dia sebenernya Tidak terlalu ngejegrak Gitu heboh Gak terlalu kayak bikin tebel banget juga Kalau ditumpuk mungkin bagus Cuma ini segini aja Kayak buat sehari-hari Aku masih suka Sama yang terakhir adalah lipsticknya Lipsticknya So far Ini mark Venus Aku suka Dia yang tadi aku bilang Dia kayak liquid Terus pas dia udah ngering Jadi agak cream Terus tidak bikin garis-garis Di bibir aku Dan warnanya ini Cakep banget Aku suka Setting spraynya Ya pixi lah Ini udah jutaan tahun Udah 100 botol kali yang aku punya Jadi ini tetep yang terbaik Aku suka Dan ya udah segitu aja Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, and subscribe Don't forget to tell your mom Your sister Your siblings And your friends Don't forget to always watching my video And see you on my next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwah Daaaah